1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 Ini panjakan 15% Alif langsung break away Ridwan tersusul lagi Alif meninggalkan jarak 10 meter di depan Jadi sebelumnya saya terima kasih banget buat mas Boogie Power A.K.A. Brilliant Prasetyo Yang udah ngebantuin bikin footage Waktu kemarin pas kita lagi mini race com ya Rute Turdam Barukmo 2024 Jadi yang akan kita bahas kali ini tuh sebenernya Review dari rute comnya sendiri Cuman kalau kita mulai dari rute comnya langsung Itu kayaknya kurang afdol sih ya Saya mikirnya lebih enak kita mulainya dari awal titik start Yaitu di Plaza Ambarukmo-nya Atau bisa dibilang KM0-nya Turdam Barukmo Sebelum bahas rute yang nantinya akan dilalui teman-teman pada tanggal 27 Juli Saya mau sedikit nyinggung dulu nih Untuk rute comnya sendiri Kita ini Jogja ya Mungkin sedikit masukan nih buat-buat Turdam Barukmo Tapi ini ya kalau syukur-syukur nanti di ACC sama pihak Turdam Barukmo-nya Untuk 2 tahun ke depan ini kayaknya bakal menarik Kenapa 2 tahun ke depan? Karena biasanya Turdam Barukmo tiap tahun itu Rutenya kalau nggak di bagian barat utara Ya bagian selatan ke timur gitu ya Jadi Jogja itu kan diapit 3 gunung nih Kalau baratnya Tur Eh baratnya itu pegunungan Menoreh Itu Kulon Progo Terus utara ada gunung Merapi Dan timur itu pegunungan Gunung Tidur Jadi kita diapit 3 itu tuh Kalau rute barat ya Itu pegunungan Menoreh tuh Untuk rute race-nya gitu ya Regularnya nanti juga menyesuaikan Tapi nggak nanjak di area pegunungannya itu gitu ya Terus untuk rute selatan timur ya ada Gunung Tidur Biasanya rute kongnya itu daerah pantai tuh Paranthritis naik Biasanya per setahun diganti Tahun ini diganti lagi Tahun ini diganti lagi Jadi nggak itu lagi Tapi nanti disini Nanti tahun depan disini lagi Kalau saya masukkan sih Untuk pegunungan Menoreh Karena ini bakal seru sih ya sebenernya Dan banyak banget rute nanjaknya Selain di daerah Kiskendo ujungnya Jadi nggak cuma di seribit tompak klaim Yang sebagai rute kom disitu temen-temen Kalau saya mikirnya Di daerah situ tuh Ada dua plan alternatif Buat masukkan Kayak waduk ser mau naik tuh Gunung gajah Itu juga cakep Dan jalannya sepi Lebar banget ya Gradiennya juga luar biasa Itu nanti tembusnya di Kiskendo Ya keren banget Terus plan satunya Suruh loyo Ini yang paling menantang banget sih sebenernya Kalau buat hobis sih It's okay ya fun Itu menarik Dan nanti mekanisme buat turunnya Juga bisa diatur Karena banyak jalur disana gitu Dan jalannya juga sepi Itu bakal menarik Jadi kalau saya pikir sih Kayaknya Nggak cuma di seribit Tompak terus ya Karena mungkin orang Ini penilaian orang ya Yang udah pernah nyobain dari tahun berapa Itu rutenya yang komedis itu Kayaknya bakal Ah udah pernah nih gitu Kayaknya mungkin ada yang begitu gitu ya Ada yang mungkin Wah ikut lagi ah gitu Ada yang gitu Ada juga penilaian orang dari segi kuliner ya Itu bakal cukup Oke kita bahas dulu dari startnya dulu dari Plasa Ambarumo Video kemarin itu sebenernya menarik banget ya Rampes itu gantung Kita balapan Dan saya sengaja nggak mau nge-vlog Jadi tadi udah bilang thank you Buat mas Brilliant Prasetyo Mas Bugi Udah kasih Beberapa video Waktu kita balapan Kelasnya waktu itu Main under 39 Dan main up 40 Untuk cowoknya Ya ini sudah start Jadi ketika start itu tanjakan langsung seperti ini Ini kelas woman dan kelas under 40 di barengkan Nah Untuk di tour da Ambarumo sendiri Kelasnya 18-34 Terus kemudian 35-39 Jadi Semakin ke atas Per 5 tahun 4 tahun Gunus dikit disini Ini konturnya ya Dan womannya tuh ada berapa gitu Saya lupa Jadi Ya nggak Gak kesitu sih Saya ngebahasnya Jadi langsung ke rute Kita mulai dari KM 0 Titik start Jangan lupa Biasanya 5.30 udah start Biasanya Tiap tahun begitu Temen-temen Dan itu on time Jadi Ini bakal cakep banget Satu Apresiasi banget On time nih Semolor-molornya 2 menit 5.32 udah jalan Jangan menunda-nunda Jadi Pas di 5.30 udah jalan Jangan Jangan molor Jam 6 udah sampai Ditikum Udah ditinggal jauh tuh Oke Itu Start Terus ke timur dulu Ini saya ambil dari Final simulation Regular route ya Karena kita mulainya bareng-bareng tuh Ntar Dari situ Ketimur Ketemu Pertigaan ring route ya Ring route janti Flyover Itu ambilnya ke selatan Masuknya di ring route timur Ring route selatan Nanti Lingkar luar Istilah lainnya Lingkar luar Terus Ikutin aja terus Selingin ke selatan Sampai ring route barat Gamping UMY Jadi dari situ Nanti gamping Terus ke barat Jalan Wates Ambar ketawang Ke barat aja terus Menuju ke pit stop 1 ya Jadi nanti Menyebrangi jembatan Aduh saya lupa Bantar ya Kalau gak salah ya Jadi kemarin Waktu reguler Tes route itu Ada perbaikan jalan Jembatannya jadi Dialihkan Kontraflow Untuk jalurnya Tapi untuk Pespeda Atau Pespeda yang ikut tour Diprioritaskan dulu Kemarin Nah Gak tau tuh bisa Udah jadi apa belum Jembatannya Terus ke barat aja Nanti sampai sentolo Ikutin terus Routenya Nanti sampai Tugu Pensil Masih ke barat Ada simpang 3 lagi Disitu Kalau kiri kan Arah kota Wates ya Ini yang lurus Jalannya mulai menyempit So hati-hati disitu Itu udah deket Sama checkpoint 1 Nah Disitu ada Satu Jalan Atau satu asfal Yang kurang Mengenakan Yaitu Sedikit keriting Asfalnya So aku udah hati-hati Dan itu Di sebelah kirinya Ada rel kereta api Itu bakal keren banget Apalagi kalau ada kereta apinya Dari situ Dari situ kita udah bisa Menyimpulkan Kita pemanasan dulu Kalau kemarin sih kita Kalau cek rute Komnya Simulasi Jadi yang dari Januari Awal tahun kemarin Sama yang kemarin Itu hampir mirip Startnya dari peloton Jalan Magelang Terus rutenya Motong kompas Jadi langsung Ringrute barat Jalan Godian Menuju ke Startkomnya Nah Kalau besok Turdamermu Ngikutin rute regular dulu Jadi temen-temen Cek poin 1 dulu Nanti Di daerah Kulon Progo UPT apa ya Saya lupa Ada di Youtube saya juga Saya tambahin Nah nanti Kompol dulu disitu Kilometer sekitar tadi Saya bilang 40an Kurang lebih ya Lupa saya 40an gitu Itu halaman luas banget Jadi temen-temen bisa santai Bisa Wah bisa Ya bebas lah Cek poin 1 ya Itu ada kawar mandinya juga Ada fasilitas komplit gitu Nah Dari cek poin 1 Nanti temen-temen juga Bakal dikasih arahan Mungkin nih Mungkin Pemisahan Kelas yang ikut RIS Atau ikut Kom QOM Dengan yang Kelas reguler Bakal dipisah Disitu Saya feeling disitu sih Pemisahannya Jadi Yang Kom QOM itu Mungkin start awal gitu ya Distarkan lebih dulu Menuju ke titik Startkom Dan itu sebenernya masih lumayan jauh Masih ada kurang lebih 10 kiloan Menuju ke Titik Startkom Jadi kalau Feeling saya Nanti dari Checkpoint 1 Begitu Jaraknya sampai Titik Startkom Kurang lebih 50 kilo Itu ada rolling dikit Rolling nanjam dikit ya Menuju ke titik Startkom Nah Routennya juga sama Titik Startkom Itu kemarin Kita berhenti dulu Di Apa ya SM Sekolahan tuh SMA kalau misalnya Itu sekolahan tuh Di daerah seribit Di bawah Kilometernya itu Nggak jauh-jauh amat sih Menuju ke Kom Dan nggak di akhir Kilometer Balapannya Jadi Hitungannya di awal Bahkan awal Ketengah Rute reguler Temen-temen Balapannya So ini Enak banget Fresh banget ya Paling Di bawah 2 jam Riding Temen-temen Udah langsung balapan Dan ini Hawanya lagi Dingin-dingin ya nih Jogja Jadi enak banget Nah Cuman Hati-hati Jangan dispelekan Kita langsung bahas Ke rute Kom QM nya Kemarin Banyak banget Yang nunggu Disini Jadi Rute ini Kurang lebih Jaraknya Dibuat 7 kilo 6, berapa Gitu ya Ya 6,8 lah Gitu Pokoknya 6,5 Sampai 6, sekian Gitu ya Sampai 6,5 Gradien 13% Alir di depan Di ikuti Ridwan Ada Nafis Ada Pelawak Ya ini Jugo Pelawak Ngapain Jadi Ini Jangan dispelekan Walaupun Gak terlalu panjang Tapi Gradiennya Luar biasa Jadi So Lumayan berat Karena Pegunungan Menorah Itu Typical Tanjakannya Begitu Disini Pemandangannya Bagus Ini adalah Posisi 1, 2, 3, 4 Halif Masih memimpin Untuk tanjakan segmen 1 ini masih 400 meter Jadi pada 1 gradien yang 11% Jadi ini di segmen strafa namanya claim tompak view Nah ini kalau sudah lewat tikungan Artinya bentar lagi bonus Ya kita saksikan pada breakway Nah ini bonus datar ini Nah kita disini 22 detik lebih lambat daripada yang jualan bulan Januari Setelah itu kita akan masuk segmen Claim tompak view yang kedua Ini memang saya tidak maju ke depan ya Supaya tidak mengganggu Potential winner Karena ini 1, 2, 3, 4 Potential winner semua ini Jadi saya akan liput dari belakang aja ya Nah ini sudah mulai nanjak lagi ya Padok Padokannya adalah Ini pembangunan jembatan Setelah itu akan ada nanjak lagi disini Jadi kurang lebih tadi bonusnya 1 kilo kurang dikit Setelah itu nanjak lagi Nah ini Langsengmen aktif lagi Sejaungnya 1,12 kilo Ini segmen ini Itu dia tanjakannya Kita saksikan redban breakway Gradien kalau saya baca nih Kalau based on strafa itu sekitar 10,1% ya Untuk 5 kilonya Itu dari seribitnya sampai ke pertigaan Sebelum kiss kendu final climbnya gitu Jadi nanti kan Ada 3 titik Ini kalau saya review sendiri Teman-teman juga udah pada tau sih Yang kemarin cek rute dan ikut simulasi Kom gitu ya 3 titik yang kalau saya pikir berat disini Dari awal hingga akhir Sepanjang rute itu Jadi pertama itu kita Apa namanya Nanjak Nanjaknya kayak tangga dulu lah Kayak tangga tapi gradiennya luang miring tuh Bahkan ada yang 19% gitu Jadi udah bener-bener Full effort Full power gitu ya Itu yang pertama Terus ada landai Ada gini lagi Terus landai lagi Nah baru disini nih Yang lumayan panjang Bisa dibilang berapa belas persen gitu ya Bahkan bisa sampai 18 20 malah Ujungnya 20% Gini terus nih Itu yang panjang Kurang lebih Satu kiloan ya Kurang lebih Tapi gak nyampe satu kilo Ternyata gak nyampe Cuman berapa ratus meter gitu Panjang tuh Itu bakal rada Nguras tenaga juga gitu Kita udah misalnya mau main cadence Mau main power Itu juga udah bakal nguras tenaga Karena disitu kita balapan ya Oke itu pertama Yang kedua nanti Titik yang miring nih Saya nyebutnya Itu pos ronda Yang di kiri jalan Pos ronda ke pos ronda Pos ronda sini Dan pos ronda yang di atas Jadi Itu ada Ada satu titik yang lumayan berat Pos ronda di kiri jalan Tanjakan udah mulai gini nih Kesempatan saya kabur kemarin tuh Ini tanjakan 15% Alif langsung break away Ridwan tersusul lagi Alif meninggalkan jarak 10 meter di depan Jadi disitu pos ronda awal Nanti pos ronda Yang di atas tuh Titik Abis Abis curang gini Terlandai Belok-belok gitu Baru agak flat dikit Ini 4 potensial winner Sudah mulai renggang-renggang sekarang Ridwan mendekat Ridwan mendekat ke Alif Ini pembalap dari STN Kudus Poli Dan kembali mendekat ke posisi yang nomor 3 Tinggal Tinggal sedikit lagi tertangkap Jadi di tanjakan ini masih Ada 500 meter menuju bonus Ini adalah tanjakan yang keberat Step kedua Nah ini kalau udah ketemu turunan ini bonus Berada ini sudah warnanya kuning Ini bonus Bonus ini kurang lebih panjangnya 800 meter Agak rolling Bisa dipakai untuk breakaway Sebelum nanti ada Tanjakan Kis Kendo Vingal Climb Oh ini Waktunya 11 menit lebih lambat Eh sorry 11 detik 11 detik Lebih lambat daripada yang Januari lalu Nah ini Jadi kalau kita udah ketemu Pertigaan ini Artinya Artinya bonus panjang ini Ini pertigaan Artinya cuma tinggal Satu kiloan lagi menuju finish Dan ini bonus Sendirung turun dan datar Jadi dua titik itu Yang terakhir Abis itu kan Flat ya Di atas tuh ada flatnya juga Ada nanjang dikit Flat gitu ya Bisa buat ambil nafas Cuman Hati-hati Ini last climbnya Lumayan miring juga Cuman Kalau temen-temen udah kehabisan tenaga Bakal keselip sama belakang nih Kalau belakangnya Jaraknya deket nih Game-nya Makanya aku udah hati-hati Kemarin Kasus saya gitu Jadi kita kurang fit ya kemarin Saya sama temen saya Mas Rituan Kudus itu Dia kurang-kurang latihan juga Waktu itu kemarin Saya juga lagi flu Saat ini kan masih flu juga Habis tenaga Tapi it's okay Itu udah keren banget sih Kemarin Jadi last climbnya Itu lumayan miring Tapi biasanya disitu buat Habis-habisan tenaga Pada lari disitu Alias pada Lepus Atau bahkan sprint disitu Buat ngabisin sekalian gitu kan Nah ini lah dia Segment Kis Kendo final climb Wah Lidban mendekat Apa ini terjadi final sprint Kis Kendo last climb Udah paratus meter Nggak nyampe sekilo sih Segment Kis Kendo final Climb Cuma tujuh ratus meter Tujuh ratus meter menuju finish Alif dan Lidban jarangnya Ini Alif Posisi satu Lidban posisi dua Saya ngap-ngap penonton Pengambil alif Ritban satu Alif dua Empat ratus meter menuju finish Ritban breakway Ritban nge-break 325 meter Ritban breakway Posisi satu Akhirnya Ritban Posisi satu Ritban Ritban Yang penuh finish pak Yang penuh Pupu Aku datang pak Posisi dua Alif Oh, sprint, sprint, no, sprint, akhirnya, posisi ketiga, posisi keempat dari STN Kudus, ya, posisi keempat dari STN Kudus, posisi keempat, posisi keempat dari STN Kudus, miring jadi kalau di grade ini kalau Strava segmen grade AVG nya itu 10%an buat 5 kiloan ya belum ketambah sama yang Kiskendo Final Climb nya Kiskendo Final Climb itu kurang lebih gradenya belasan aja sih gak nyampe 20an paling 18 mentok gitu ya cuman kan udah kebantu landainya dulu ada flat nya itu yang bisa buat ambil nafas gitu gitu temen temen jadi so gue udah hati hati cuplikan videonya saya tampilin tadi tuh segmen Strava lagi joki kan saksikan Adi Prayet Mbah Sunaryo sprint sprint Adi Prayet Apakah sprint Adi Prayet Pak Naryo nyusul lagi ayo akhirnya Adi Prayet Pak Sunaryo itu dia untuk rute Kometor Dambarung nah pelayanan selanjutnya yang baik untuk turun dari finish.com QOM menuju ke rute reguler temen temen nanti berhenti dulu di copy ingkat janji kemarin kita dua kali simulasi kom juga begitu finishnya abis kom QOM turun kita di copy ingkat janji kita dapet snack ngopi dan sebagainya mil gitu ya sebelum temen temen lanjut ke pit stop 2 checkpoint 2 yang ada di Ancol Beligo jadi abis itu temen temen ngikutin rute aja nih gitu doang udah santai jadi turun bareng mo nanti begitu mekanismenya semoga gak ada dirubah semoga dan temen temen yang untuk katakanlah takut buat turun jangan khawatir kalau kemarin kita dua kali itu dikasih fasilitas buat loading turun kayak truck gitu ya sampai ke copy ingkat janjinya karena itu emang turunannya terjal banget itu daerah Bibis Kulantrogo dan aspalnya kemarin tuh ya lumayan sih kurang kurang begitu bagus juga aspal tapi agak keriting gitu ya kalau buat turun ya bahaya juga sih tapi kalau temen temen udah berani gitu gak apa-apa buat turun selagi jalannya gak licin gitu selagi cuacanya cerah gitu ya apalagi yang disc brake harusnya berani sih oke jadi kemarin begitu ceritanya itu bakal menarik banget turun dan baru mau best banget dan ini satu pakaian yang saya pake kebang barukmu tahun lalu thank you buat giftnya hadiahnya dan ada bidonnya juga disitu gak saya pake sebenernya buat properti sih cuman saya kelupakan gitu ya jadi ini aja nih properti nomor yang kemarin 011 sepedanya juga nih depan giantnya TCR ini sebenernya mau saya balikin nih sebenernya dijual nih gitu oke untuk rute com saya kira cukup ya sebenernya cuman itu yang bisa saya sampaikan kita nanti mungkin selebihnya saya pengen banget nih kayak ikut podcast atau kita ngobrol bareng gitu ya kayak di Jakarta kita ngobrol-ngobrol seputar apa lah seputar apa gitu ya semoga ada juga yang pengen nanti masuk atau sayangnya ikut gabung sama temen-temen yang jelas konten sepeda gitu oke temen-temen itu aja jadi enjoy tanggal 27 Juli dan mohon maaf saya gak bisa ngikutin acara itu disini karena saya juga ada acara di luar so semoga kita bisa jumpa lain waktu see you next time dan enjoy buat Tur Dambarukmo 2024 selamat menikmati oh iya kulinerannya cakep pokoknya pokoknya ditunggu kulinerannya itu yang paling paling ditunggu tuh di Tur Dambarukmo karena makanannya biasanya komplit dari tahun ke tahun sukses buat Tur Dambarukmo dan jaga kondisi kawan-kawan karena cuaca yang lagi kurang dan tuh sekarang dingin banget di Jogja tetap keep riding safe and goodbye selamat menikmati